Kebakaran depo Pertamina tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, selain menyebabkan kehilangan harta benda, ada pula cerita tentang pesta pernikahan warga yang nyaris batal. Ahmad Muhajir Sidik, seorang remaja korban kebakaran depo Pertamina Plumpang, mengais-ngais mencari uang tabungan ibunya, di reruntuhan tempat tinggalnya di kawasan Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Namun saat ditemukan, tumpukan uang kertas yang disimpan dalam kaleng sudah hangus terbakar. Lalu ini rencananya buat puasa, karena kan ibu saya dagang, jadi ibu saya mengumpulkan supaya di bulan puasa ibu saya libur, karena tahun kemarin bulan puasa ibu saya sakit, sakit drop gitu kalau dagang. Jadi rencananya bulan puasa ini ibu saya tidak dagang, karena mengumpulkan uang. Buat lebaran ya itu ya? Iya, ini buat lebaran. Buat makan puasa sebenarnya. Iya, buat makan puasa. Nah, ini sisa uang kertasnya sudah seperti ini. Ahmad hanya mendapati puluhan uang logam koin yang tercecer. Padahal ibunya sudah menabung susah payah hampir satu tahun dari hasil berdagang susu kedelai keliling. Uang hasil tabungan itu sedianya akan digunakan untuk kebutan Ramadan nanti. Kalau Ramadan karena usia sudah sepuh ya, kalau keliling itu sambil puasa itu lelah gitu ya, saya tahun lalu kolaps, jadi enggak jualan, enggak punya simpanan. Maka itu saya simpan, saya sisihkan sejak selesai idul adha, karena saya juga pengumpul uang kurban gitu ya, saya kumpulkan selesai idul adha, sampai Ramadan besok, saya buka untuk makan selama bulan Ramadan. lebih kan kemudian huay tinggi di tahun